Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Berikut ini adalah, 12 ciri pria yang hanya memanfaatkan kekasihnya. Setiap wanita pasti ingin dicintai dengan tulus oleh seorang pria, namun, tidak semua pria baik dalam segala hal. Mungkin saja dia hanya mau memanfaatkan Anda. Bagaimana ciri-cirinya? Jika Anda ragu dengan pasangan saat ini, sebaiknya simaklah 12. Tanda berikut yang dilansir dari IDFA untuk memastikannya. 1. Anda adalah sebuah objek. Jika dia terus mengkritik atau tidak berhenti memuji kecantikan fisik, berarti Anda hanya sebuah objek untuknya. Anda harus terlihat cantik, seksi, dan glamor setiap hari. Dia pun juga selalu menuntut Anda melakukan berbagai hal demi kebahagiaannya. Alangkah baiknya jika Anda menjauhi pria yang hanya menjadikan Anda sebuah objek. 2. Menggoda. Anda sama dengan merayu wanita lain. Mungkin Anda pernah diajak ke suatu tempat yang paling berarti untuk dia. Namun, tidak hanya Anda yang pernah ke sana, tapi setiap wanita yang dekat. Dengan pasangan pernah ke tempat tersebut. Untuk itu, Anda perlu berhati-hati bila menjalin hubungan dengan pria seperti ini. 3. Lihat sikapnya. Pasangan yang saling mencintai tidak hanya ingin membahagiakan diri sendiri, tapi juga orang yang dicintainya. Apakah dia benar-benar serius dengan Anda? Mungkin saja dia hanya menjadikan Anda pelarian atau kesepian, dan berakhir dengan perselingkuhan. Selain itu, dia cuma mau harta Anda. 4. Masalah seks. Pria yang ingin menikahi Anda hanya karena mau memanfaatkan segala yang Anda punya lebih mementingkan kebahagiaan dia saja, termasuk dalam berhubungan intim. Dia cuma mengincar kesenangan pribadi tanpa memikirkan. Anda. 5. Masalah uang. Jika pasangan tidak memiliki pekerjaan tetap, menghambur-hamburkan uang untuk membeli keperluan yang tidak penting, serta tidak mempunyai investasi masa depan, sebaiknya Anda mempertimbangkan kembali jika mau menikah dengannya. Lebih baik Anda menyadari hal itu dari awal daripada menyesal di kemudian hari. 6. Tidak punya rencana masa depan. Tidak memiliki rencana masa depan merupakan salah satu tanda pasangan cuma memperalat Anda. Setiap Anda membicarakan tentang pernikahan, dia cenderung menghindar. Di samping itu, dia selalu bergantung pada Anda. Ada baiknya, bila Anda menjauhi tipe pria seperti ini untuk menjadi pendamping hidup. 7. Dia tidak suka saat Anda membicarakan tentang anak. Pria yang ingin menikahi Anda karena materi tidak akan suka membicarakan tentang keturunan, apalagi jika Anda sudah mulai membahas penghasilan untuk bersama-sama dalam membesarkan anak. Hal itu juga menandakan kalau dia tidak serius. 8. Dia sangat manja. Meskipun umurnya sudah dewasa, pria yang tidak serius umumnya sangat manja. Dia selalu ingin dilayani, seperti menyuruh Anda menyelesaikan pekerjaannya, menyiapkan baju, hingga harus Anda yang mengemudi saat berpergian. Pria seperti ini tidak akan memiliki perasaan yang tulus. 9. Dia pria yang kasar. Pria yang hanya memanfaatkan Anda tidak segan-segan berlaku. Kasar, baik secara fisik maupun menyakiti hati Anda. Bila hal ini terus berlangsung, tidak mentuk kemungkinan kalau pernikahan Anda tidak harmonis. Oleh karena itu, hindari pria yang suka berlaku, kasar. 10. Anda tidak boleh dekat dengan keluarga dan temannya. Salah satu tanda pria hanya memanfaatkan Anda tidak akan mengenalkan serta mendekatkan Anda dengan teman-temannya. Pasangan tidak menganggap Anda penting dalam hidupnya. Jika seperti itu, ada baiknya Anda intropeksi diri dan mengevaluasi kembali hubungan kalian. 11. Ingkar janji. Pria yang suka ingkar janji perlu dicurigai. Misalnya, dia selalu datang telat ketika kencan, sering membatalkan rencana. Karena alasan yang tidak jelas, bahkan suka berbohong. Hal tersebut berarti Anda tidak spesial dalam hidupnya. 12. Intuisi Anda bilang bahwa dia tidak baik. Penting mempercayai intuisi Anda. Ikuti kata hati karena merupakan peringatan bagi Anda. Jika hati bilang bahwa dia tidak baik dijadikan suami, sebaiknya dengarkan sebelum terlambat. Jangan sia-siakan waktu bersama pria yang hanya memanfaatkan Anda. Sekian prediksi untuk Zodiac Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Terima kasih' Terima kasih.